Al-Imam Ahmad bin Hanbal Ilmu itu tidak ada yang menandinginya Ilmu itu agung Ilmu itu mulia Sampai-sampai Imam Ahmad mengatakan Al-ilmu la ya'diluhu syai'un Ilmu itu tidak ada yang mampu menandinginya Dan memang benar ucapan beliau ini Karena semua ibadah di dalam Islam Tidak bisa dijalankan tanpa ilmu Solat Zakat Haji Umrah Jihad Kalau tanpa ilmu Maka orang akan salah Akan keliru dalam menjalankannya Makanya tidak heran kalau Imam Ahmad mengatakan Al-ilmu la ya'diluhu syai'un Ilmu itu tidak ada yang mampu menandinginya Tapi ada kelanjutannya Perkataan Imam Ahmad itu Liman sahad niyatuhu Bagi orang yang benar niatnya Jadi khuat al-iman Menuntut ilmu itu sangat luar biasa Dan Rasulullah SAW bersabda Dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari Man yuridillahu bihi khairan Yufakihu fiddin Barang siapa Yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Maka Allah pahamkan ia Dalam urusan agamanya Jadi Allah menjadikan Tanda kebaikan bagi hamba adalah Allah menjadikan hamba itu Mau mendalami ilmu agama Dan Rasulullah SAW juga bersabda Menuntut ilmu adalah kewajiban Bagi seorang Muslim Dan banyak fadilah-fadilah tentang Keutamaan menuntut ilmu Yang sangat luas dan sangat banyak Enggak mungkin kita sebutkan semuanya